Isu momongan disinggung rumah tangga Syahrini dan Reino Barak kini retak Sahabat minta doa Rumah tangga Syahrini dan Reino Barak kini jadi sorotan Syahrini kerap memamerkan kemesraannya dengan Reino Barak Namun kini rumah tangga mereka kembali diterpa isu miring Isu keretakan pernikahan Syahrini dan Reino Barak mencuat Diketahui Syahrini dan Reino telah menjalani pernikahan selama kurang lebih 4 tahun terakhir Benarkah penyebab keretakan lantaran belum dikaruniai momongan? Isu keretakan itu muncul diduga karena rumah tangga Syahrini dan Reino Barak hingga kini belum memiliki keturunan Sebelumnya diketahui jika Syahrini dan Reino Barak menikah pada tanggal 27 Februari tahun 2019 lalu di Masjid Cami, Tokyo Usai resmi menjadi istri dari Reino Barak, sosok Syahrini pun mulai jarang terdengar karena ternyata memilih meninggalkan dunia entertainment yang telah membesarkan namanya selama ini Bahkan saat itu Syahrini memutuskan untuk bolak-balik ke Singapura dan Jepang untuk menemani Reino bekerja Kala itu keduanya terlihat kerap kali membagikan kebahagiaan atas rumah tangganya Namun kini rumah tangga Syahrini dan Reino Barak lagi-lagi dihampiri isu keretakan karena buah hati yang tak kunjung hadir di kehidupan mereka Akan tetapi Syahrini telah mencoba program hamil wanita berusia 40 tahun ini masih belum memiliki anak bersama Reino Barak Hal tersebut pun semakin membuat banyak pihak meyakini keretakan rumah tangga pasangan tersebut lantaran Syahrini dan Reino Barak tak pernah membeberkan hasil dari program hamil tersebut Meskipun demikian, baik dari Syahrini ataupun Reino Barak masih memilih untuk bungkam dan tak mau memberi komentar terkait isu miring yang menerpa rumah tangga mereka Bahkan para sahabat dari Syahrini dan Reino Barak pun juga memilih untuk tidak berkomentar sama sekali Salah satunya yakni Reinaldi Yunardi, sahabat dari Syahrini Aduh kalau itu aku tidak bisa bicara apa-apa, itu masalah keluarga biarkan nanti keluarga yang bicara, ungkap Reinaldi Yunardi Selain itu Reinaldi mengatakan bahwa dirinya dan Syahrini jarang bertemu karena kesibukan masing-masing Akan tetapi Reinaldi menyebut jika Syahrini tampak bahagia bersama sang suami Dia tetap Syahrini dan sekarang ini dia lagi mengabdi sama suami, hidup bahagia sama suami, tutur Reinaldi Yunardi Iya kan kalau kita sebagai teman jarang ketemu wajar saja toh, dia punya urusan dengan keluarga yang gak sih Ya kita turut bahagia aja dan doakan yang terbaik sambungnya Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.